Ini secara spesial akan menguap Apa kado istimewa yang diterima Musdalifah pada saat ulang tahunnya? Mingguan? Dan siapa pria yang memberikan kado spesial itu? Cabur! Kita akan penghargaan kemana-mana tetap di Rumpi No Secret Berikut 3 berita terpanas versi Rumpi No Secret Berita pertama datang dari pesimetron Rio Revan Lama tak terdengar kabar beritanya Aktor Rio Revan ternyata tersandung kasus narkoba Dia terpengar tangan atas kepemilikan 2 kantong plastik narkotika jenis sabi Dengan berat 0,48 gram dan 1,75 gram Namun anehnya pihak kepolisian sempat menutupi kasus ini dari awal media Pembes Paul Martinus Sitompol mengatakan Pria yang tertangkap di apartemen kalibatasi komis 8 Januari 2015 lalu Bukanlah seorang artis Melainkan pria bernama Rio Kini kesedangan kasus narkoba telah memasuki sidang ketiga Cabur kebira datang dari pasangan Risti Tagor dan Sean Collin Yang menikah pada 19 April 2015 lalu Risti mengatuh saat ini dirinya telah hamil anak kedua Dan memasuki usia kadirnya di balik puluh Berita terakhir datang dari Natasha Rizky Ada yang berbeda dari penampilan istri Dedy Mahindra Desta ini Di akut istri miliknya Asis sanggup berdarah minat ilmu menikmati foto-foto dirinya Telah menggunakan hijab Dan ia pun menegaskan bahwa ia resmi berhijab di bulan Ramadan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh sudah ada Mbak Mus di sini, sapa dulu dong Hai Selamat ulang tahun Hari ini saya Kak Rose Dan juga Mbak Mus Serta nanti ada bintang tamu lainnya yang akan menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret Mal Eh kita mau Mau ngucapin selamat buat Risti Taggur yang sudah hamil Udah telat 5 minggu katanya Yang mudah-mudahan keambilannya lancar Ya sama kayak FD kita ini Sama ini ada siapa Natasha Rizky ya Yang berhijab Ya ampun padahal baru berapa minggu yang lalu Waktu 7 bulanannya Raffi Ahmad Shooting bareng sama saya Masih belum berhijab ya Luar biasa memang hikmah bulan Ramadan ini Baik nah ini ada Mbak Mus Mbak Mus ini ada gosip apa yang terbaru Cik Aduh Gosip apa-apa Coba kita lihat update beritanya yang berikut ini Sosok Mus Daliva mencuat ke publik setelah pernikahannya yang spektakuler dengan Nazar Menerima pemberitaan Namun belum genap 3 tahun Pernikahan yang telah dikaruniai satu orang anak ini sudah diguncam perhara Dan Nazar memilih meninggalkan rumah mewah mereka di kawasan Tangerang Dengan perharaan rumah tangga Mus Daliva dan Nazar yang masih belum lunak Mus Daliva mengelar pesta ulang tahun meriah pada Senin malam 15 Juni lalu Tanpa karya Nazar di tengah pesta ulang tahunnya Mus Daliva pun larut dalam keceriaan ditemani oleh anak-anak dan para sahabat juga Di tengah acara spesial itu ada susok pria yang dikabarkan kenyang menekat Mus Daliva memberikan kadu ulang tahun Siapakah susok pria itu? Namun tampaknya Mus Daliva masih tidak kesenggap dan kesegirin dan kegalauan hatinya Di bulan Ramadan ini ia berencana akan pergi ke Mekah untuk menenangkan diri Rencananya ia juga akan memboyong semua anak-anak agar ibadahnya bisa lebih fokus Atas apakah Mus Daliva telah bisa move on dari Nazar dan ada kabar apa dari Mus Daliva Tersegali sesuatu yang hanya di Rupi News Itu tadi ya update berita dari Mbak Mus yang semakin cetar membahana Mbak Mus katanya mau ini mau pergi ke Mekah kapan berangkatnya? Insya Allah belum tahu nih tanggalnya bulan ini sih Bulan ini ya mau berangkat ini anak-anak semua dibawa? Enggak aku aja sama sisinya anak-anak kesian Kalau kan puasa kan jadi yang gede-gede aja Jadi ini enggak tahu nih? Belum Terjangan deh nilangin Oh iya iya udah enggak ditanya deh Kalau gitu gini Eh Vika Vika Mama suruh duduk di kursi yang lain aja gimana ya? Kursi panas Kursi apa lagi? Kursi ini Mbak Mus Kan udah pernah duduk di sini Mbak Mus silahkan duduk Mbak Mus Mama duduk di sini Kamu dimana? Kamu mau pangku juga tetap berat Udah umur berapa sih ini? 4 tahun 4 tahun ini karena lagi ada mamanya jadi Ngikut terus kemanapun mamanya pergi ya Ini kalau tidur baru enggak sama mama? Mbak aku ini baru Baru ya oke baik Vika siap ya Vika ya Vika yang siap Salah Mama siap Siap Eh Vika, Vika Ditanya tuh Vika kanan papa enggak? Kanan Ya Eh enggak boleh Enggak lagi Tanya Oke baik ini pertanyaannya bukan buat ke Vika ya Mamu salifah Jawablah pertanyaan saya dengan Cepat Lugas Dan jujur Apakah jawabannya fitnah? Atau wakita? Dan fitnah Loh ini kertas yang mana ini yang kemarin? Belum ada yang baru nih Mana sih? Belum tunggu pertanyaannya belum ada Mana? Nah Sini Sini Biasa ya Salah kebetan Biasa ya Wah panjang banget pertanyaan buat Mbak Mus ini Itu kan buat Mbak Mus dalifah Fitnah atau fakta? Bahwa di perayaan ulang tahun kamu Meski tanpa kehadiran dan hadiah dari Nasar Tapi Mbak Mus tampak bahagia karena dapat kado dari pria lain Kado apaan? Fitnah atau fakta? Kucuk Fakta Kucuk 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 Ada Kita baca berita katanya Mus dalifah dapat kado spesial dari seorang pria Itu dia Mus dalifah dapat kado spesial ulang tahun dari siapa? Mama Itu nih Mana? Dari mana? Aku bingung Dari siapa sih Mbak Mus? Gak ada Masa sih gak ada? Eh ada gak kadonya? Kado Mama dapat kado apa? Gak ada Batu Akik ya? Dari teman-teman bener Aku Kau jangan Keren dapat Batu Akik ya Bener-bener Kalau ini berita ini dari mana? Maksudnya ini ada apa? Kenapa muncul berita ini? Gak tahu itu biasa ya Ada aja mungkin teman kali ngasih Jadi buat berita Oh ada teman ngasih Temannya laki perempuan Mbak Mus? Banyak Banyak Aku kan banyak Banyak-banyak Tapi yang paling spesial apa Mbak Mus? Mas kado nya Mbak Mus waktu lang tahun kemarin Mobil Yang spesial Mobil? Dari mana mobil? Tas Tas ya Tas ya Tidak Dapat apa? Yang paling spesial Mbak Mus? Berlian Berlian? Berlian Nih spesial dari Mami aku Oh ini dari Mama Dari Mami Mami Samsung Terus yang lain Terus yang lain Kalau dari teman-teman itu kado nya apa? Kalau dari teman-teman? Macem-macemnya Ada tas Ada cincin Oh ada cincin Oh my god Tapi kan teman ya Allah Ada di teman ada ya Jadi yang dari cincin itu laki apa perempuan temannya Mbak Mus? Perempuan Oh perempuan Next Fitnah atau fakta? Bahwa setelah prahara Mbak Mus dan itu Itu Nasar Itu Mbak Mus sekarang banyak menerima SMS dan BBM dari laki-laki Fitnah atau fakta? Biasakan teman suka bercanda Suka apa? Suka nanya Halo Sehat atau tidak? Eh banyak yang nanya Temannya Katanya temannya nanya Halo Sehat atau tidak? Aku iri deh Mbak Mus Banyak temannya nanya sehat atau tidak Kalau aku banyak yang kirim SMS Itu nawarin kredit tanpa agungan Anda ingin Oper utang? Kami bisa urus Gitu katanya ya Naiklah Fitnah atau fakta Mbak Mus? Apa lagi? Bahwa Mbak Mus keberatan Kalau anak Mbak Mus yang bernama King Falhan Itu disapa dengan panggilan King Karena namanya sama dengan nama panggung Nasar Yaitu King Nasar Ya kan namanya kan Falhan Absar Oh gak ada Kingnya? Gak ada Di aktennya Falhan Absar Oh di aktennya Falhan Falhan Absar Jadi panggilannya Falhan Itu yang nangis siapa lagi Mbak Mus Oke Baik Baik-baik aja yang disitu Oke Lanjut Eh Fika Fitnah atau fakta Mbak Mus Bahwa setelah bulan Setelah hari raya idul fitri nanti Akan ada kelanjutan Dari masalah pernikahan Mbak Mus dan Nasar Oh Ada penyelesaiannya disitu Sesudah lebaran Kita ikutin aja Kedepannya seperti apa Aku ikutin aja Tapi sudah ada pembicaraan Bahwa nanti akan dibicarakan sesudah lebaran Aku tidak banyak ngomong ya Pokoknya kita ikutin Kedepannya seperti apa Ya makanya Mbak Mus mau pergi ke Maka Itu untuk memantapkan hati Atau apa Atau Ya kan ibadah Ibadah ya Ya kan kalau disana kan Biasanya doanya Lebih ini Lebih kucu gitu Amin Apa sih doa yang mau dipanjatkan Waktu disana Mbak Mus Banyak ya Anak-anak sehat Semua sehat Minta yang terbaik Termasuk untuk Hubungan Mbak Mus dan papanya Amin Amin Yang terbaik saja Baik Ini ada artikel di Plasma Nasar Guga cerai Muzdalifah Setelah idul fitri Tanda tanya Iya Hah Iya Kita ikutin aja Oh jadi bukan dari Mbak Mus ya Dari Nasar sekarang Putusannya Iya Itu omongan apa Masih tanda tanya Oke kita tanya Udah ada kabar-kabar Udah ada halo-halo gitu Belum Jadi Mas Kalau komunikasi sama ini Pake apa Pake apa Kalau sama Nasar Komunikasinya Belum Aku belum ada komunikasi Oh belum ada komunikasi Pengacara mungkin Belum Mertua-mertua Belum Belum ya Mertua Belum juga ya Next Next Pinta atau fakta Bahwa anak-anak itu protes melihat dandana Nasar Yang semakin hari Gua mau jawab ya Gua mau jawab Gua mau jawab Gua mau jawab Gua mau jawab Ini ada tulis itu Lebih baik aku diem Nanti aku salah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kalau bamus lihat penampilan Nasar ini Bagaimana Ini style Nasar yang unik Itu kan pribadi masing-masing ya Setelah Pisah mas saya dari keluar rumah saya Itu kan hak beliau ya Seperti itu Jadi aku tidak mau komen Apapun Tapi anak-anak Anak-anak Tapi suka nonton Bapaknya di TV Lebih baik aku diem Lebih baik aku diem Lebih baik aku sama Oke baiklah Nggak mau lihat itu Fitnah atau fakta Bangus Bangus masih menyimpan Foto-foto bersama Nasar Sebagai tanda Bangus masih sebetulnya Menyimpan perasa Eh bukan gitu Kita kan Kalau walaupun udah pisah Kita tidak boleh membenci orang Persaudaraan jalan terus Begitu Itu sebenarnya Memang karena Nggak boleh membenci orang Atau karena Nggak ada waktu Nggak ada waktu Nggak ada waktu Bikin foto baru Ya Allah Nanti gue ganti deh Tapi kalau melihat foto-foto itu Nggak terkiang-kiang Mbak Mus Terkiang-kiang Masa indah Masa indah apa sih Ya Allah Karena pernah ada masa indah Iya tapi kan yang dulu Tapi kan sekarang Sekarang udah mumpon ya Ini anaknya aktif banget ya Bu ya Olahraga terus ya Oke Vita atau fakta Oh banyak sama sih Pertanyaannya ye Lagi sih Fitnah atau fakta Mbak Mus Bahwa setelah menikah dengan Nasar Mbak Mus ini sekarang Banyak teman-teman Celebrity-nya Dan bahkan menjadi Salah satu celebrity yang Banyak muncul Di berbagai stasiun televisi Ini kan gue gara-gara diundang Tapi ada hikmahnya nggak sih Temannya sekarang Lebih banyak Mbak Mus Persaudaraan Persaudara Lebih banyak Yang dekat sekarang Mas siapa aja Raffi Ahmad Dekat juga Dekat juga Asyanti Asyanti Dekat Syarini Syarini enggak Belasofi Belasofi Enggak Eh sayang sini Siapa Endes siapa Endes siapa Eh Kak Ros Kak Ros Ini kan Kak Ros Oke baiklah Kita akan Habis ini kita akan meminta Mbak Mus Dalifa Untuk pilih dengan cepat Jadi jangan kemana-mana Tetap dirumpi Pilih apa lagi Ya Allah Abis Pilih apa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa